Sheikh Ibrahim Al-Bajuri Sheikh Ibrahim Al-Bajuri Nama Al-Bajuri merupakan nama yang tak asing lagi di kalangan para pelajar Mas Habsyafi. Hal ini karena salah satu kitab fikih yang menjadi kurikulum menengah adalah Hashiyah Al-Bajuri Syarah dari Matan Gayah Watakrib. Bagaimana lengkapnya profil Sheikh Ibrahim Al-Bajuri ini? Untuk lebih lengkapnya simak narasi ini sampai selesai. Nama beliau adalah Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri bin Sheikh Muhammad Al-Jizawi bin Ahmad. Beliau dilahirkan di desa Bajur dari Provinsi Al-Munufiyah Mesir tepat pada tahun 1198 Hijriah-1783 Masehi. Sejak kecil beliau telah hidup dalam kalangan orang soleh karena orang tua beliau juga merupakan seorang ulama yang alim dan soleh. Tahun 1212 Hijriah beliau berangkat ke Al-Azhar untuk mengambil ilmu dari para Sheikh Sheikh di universitas tertua tersebut. Pada tahun 1213 Hijriah-1798 Masehi, Perancis telah menduduki Mesir sehingga membuat beliau keluar dari Al-Azhar dan tinggal di Jizah selama beberapa tahun, dan akhirnya kembali lagi ke Al-Azhar pada tahun 1216 Hijriah-1801 Masehi setelah Perancis keluar dari Mesir. Di antara guru-guru beliau di Al-Azhar adalah Al-Alamah Sheikh Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Maliki, beliau seorang ulama terkenal di Mesir, seluruh ulama Mesir ketika itu mengambil ijazah dan sanat kepada beliau. Dari beliau, Sheikh Al-Bajuri mendapat ijazah seluruh yang ada dalam kitab sahabat beliau. Al-Alamah Abdullah Asih Syarkawi, beliau merupakan ulama yang alim dan terkenal di Mesir dan di dunia Islam, karangannya yang banyak membuat nama beliau meroket di seantero dunia, terlebih lagi beliau mendapat jabatan memimpin Al-Azhar dan menjadi Sheikhul Ashar kedudukan yang tertinggi di Al-Azhar. Di antara karangan beliau yang terkenal dan dipakai di pesantren adalah Hashiyah Syarkawi Al-Tahrir, Hashiyah Syarkawi Al-Hududi dan Hashiyah Al-Hikam. Sheikh Daud Al-Kali, beliau merupakan ulama yang bijak dan arif. Sheikh Muhammad Al-Fadali, beliau seorang ulama Al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa Sheikh Ibrahim Al-Bajuri. Sheikh Al-Hasan Al-Quisni, beliau adalah seorang ulama yang hebat sehingga diberi tugas untuk menduduki kursi kepemimpinan Al-Azhar dan dilantik menjadi Sheikhul Ashar pada masanya, beliau memiliki semangat yang besar dalam belajar dan mengajar. Beliau menghabiskan waktu dari pagi hari hingga waktu isya malam hanya bersama pelajar mengajar mereka dan menulis kitab. Setelah itu pun beliau masih menyempatkan untuk membaca Al-Quran dengan suara beliau yang merdu sehingga banyak orang yang datang untuk mendengarkannya. Karangan Imam Ibrahim Al-Bajuri Dalam masa yang begitu muda beliau telah mampu menghasilkan beberapa buah karya yang begitu bernilai, hal ini tentu saja disebabkan kepintaran dan keberkatan ilmu beliau di antara kitab-kitab yang beliau sekarang adalah Asyiyah al-Risalah Sheikh al-Fadali, merupakan ulasan dan penjelasan makna, La ilaha ilaullah, kitab ini merupakan kitab yang pertama sekali beliau sekarang, ketika itu umur beliau sekitar 24 tahun. Asyiyah Tahkiki al-Makam al-Risalati Kifayati al-Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam, kitab ini selesai pada tahun 1223 Hijriyah. Fatuh al-Koril al-Majid Syir Bidayatu al-Murid, selesai dikarang pada tahun 1224 Hijriyah. Asyiyah ala Maulid Mustafa Libni Hajar, selesai pada tahun 1225 Hijriyah. Asyiyah ala Muhtasor as-Sanusi Umul Barahain, selesai pada tahun 1225 Hijriyah. Asyiyah al-Matni As-Sanusiah Filmantik, selesai pada tahun 1227 Hijriyah. Asyiyah al-Matsulama Filmantik, Asyiyah al-Syar Sa'ad Lilakaitan Nasafiyyah. Tuhfatuh al-Murid al-Syar Hijau Haratu et Tauhid li al-Lakani, selesai pada tahun 1234 Hijriyah. Tuhfatuh al-Khayriyah ala al-Fawaidu Asyiyansyuryah Syarah al-Manzumati al-Rahabiyyah fi al-Mawarids, selesai pada tahun 1236 Hijriyah. Ad-Duraru al-Hisan al-Fatih ar-Rahman fima yahsilu bihi al-Islam wa al-Iman, selesai pada tahun 1238 Hijriyah. Asyiyah al-Syarhi ibni al-Kasim al-Ghazi al-Matni Asy Syuja, selesai ditulis pada tahun 1258 Hijriyah. Kitab ini merupakan kitab yang dipelajari di al-Ashar Syarif dan seluruh pesantren di Nusantara sampai sekarang. Kitab ini beliau tulis di Makkah tepat di hadapan Kakbah dan sebagiannya di Madinah tepat di samping Mimbar Rasulullah dalam Masjid Nabawi. Fatul Qorib Majid al-Syarbidayah murid fi ilmi Tauhid, selesai beliau karang tahun 1222 Hijriyah. Man al-Fatah al-Dawq al-Misabah finnikah. Hasyiyah al-Manhaj, tidak sempat beliau sempurnakan. Hasyiyah al-Mawahib laduniyah al-Syamail Muhammadiyah imam Turmuzi. Tufatul Bashar, talikat al-Mawlid ibn Hajar al-Haytami. Talikat al-Tafsir al-Kishyaf. Hasyiyah al-Kasidah Burdah. Hasyiyah al-Kasidah Banat Sa'at bagi K.A.B. bin Suhair. Hasyiyah al-Matsamarkandiyah fi ilmi Bayan. Fatul Habir Latif fi ilmi Tasrif. Durar Hisan al-Fatrahman fi mayah sulubihi Islam wal-Iman. Hasyiyah al-Mawlid ad-Dardir. Risalah fi ilmi Tauhid yang kemudian disyarah oleh ulama Nusantara, Syekh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab beliau Tijan ad-Dadari. Hasyiyah al-Kasidah Burdah lil-Busiri. Del. Menjadi Grand Syekh al-Azhar. Setelah Imam al-Bajuri mendapatkan ilmu yang banyak dari para gurunya pada akhirnya beliau diangkat menjadi seorang tenaga pendidik di al-Azhar Asyid Syarif, dengan tekun dan keikhlasan beliau memulai kehidupannya dengan mengajar dan belajar, hingga pada akhirnya beliau mendapat posisi yang tinggi di al-Azhar. Pada tahun 1263 Hijriah 1847 Masehi beliau diangkat menjadi Syekhul al-Azhar ke-19 menggantikan Syekh Ahmad al-Safti yang telah meninggal. Pada saat itu pemimpin Mesir Abbas pertama beberapa kali mengikuti pengajian beliau di al-Azhar dan mencium tangan beliau. Di zaman pemerintahan Syekh Fasa, Syekh Ibrahim al-Bajuri jatuh sakit. Beliau kerepotan mengurus al-Azhar. Kemudian beliau mewakilkan urusan administrasi al-Azhar kepada empat orang, yaitu Syekh Ahmad al-Adawi, Syekh Ismail al-Halabi, Syekh Khalifah al-Fasini dan Syekh Mustafa al-Sawi. Empat orang Syekh tersebut kemudian mengangkat seorang ketua yaitu Syekh Mustafa al-Arusi. Al-Azhar tidak mengangkat Syekh al-Azhar lain sehingga beliau wafat. Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, akhirnya Imam Ibrahim al-Bajuri menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang fana menghadap Allah S.W.T. Dengan tenang dan ridah, beliau meninggal duani pada hari Kamis 28 Zulkoidah tahun 1276 Hijriah bertepatan pada tanggal 19 Juli tahun 1860 Masehi. Beribu pelayat hadir untuk menyalatkan Imam Besar Ibrahim al-Bajuri. Beliau disalatkan di Masjid al-Azhar Asyir Sharif dan dikuburkan di kawasan Qurafa al-Kubra mashhur dengan sebutan al-Mujahwarin. Pemegang teguh akidah Asya petik terbalik irah. Pada masa hidupnya Syekh Bajuri mashab Asyari berkembang begitu pesat, tidak berbeda dengan masa-masa pemerintahan Mamalik yang menebarkan manhaj Asyariyah. Begitu juga pada masa al-Ayubiyah dari masa pemerintahan Salahuddin al-Ayubi sampai hilangnya al-Ayubiyah dan bertukar menjadi pemerintahan Mamalik. Mashab Asyairah merupakan mashab ahlusunah yang berkembang dari negeri barat di daerah Maroko sampai negeri Indonesia. Pada masa Ibrahim al-Bajuri sudah mulai terdengar dan hidup mashab yang berbeda dari mashab ahlusunah wal-jamaah, yaitu mashab wahabi di bahagian timur negeri Hijaz. Ketika itu mereka belum dapat menguasai semenanjung Arab. Akidah mereka sangat bertentangan dengan mashab ahlusunah wal-jamaah yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka berpendapat ulama-ulama ahlusunah yang bermanhaj Asyairah adalah sesat lagi menyesatkan dan mesti dibasmi. Habis, tetapi mashab wahabi ketika itu belum bisa berkembang disebabkan adanya kehalifahan Usmaniyah yang menjaga mashab ahlusunah wal-jamaah al-asyairah. Di antara hasil tulisan Imam al-Bajuri yang membicarakan tentang tauhid di dalam minhaj al-asyariah adalah Hasiyah Kifayatu al-Awam yang diberi nama Tahkikul al-Makam. Kitab Kifayatu al-Awam merupakan karangan guru Imam al-Bajuri yaitu Syekh Muhammad al-Fadali. Kitab ini dipelajari oleh pelajar-pelajar al-Azhar dan dipondok-pondok pesantren dan dayah-dayah di Nusantara. Kitab ini menjelaskan sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 sifat yang boleh bagi Allah, kemudian diterangkan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan boleh bagi para rasul-rasul Allah. Kitab ini sangat bagus sekali dipelajari bagi pelajar ilmu tauhid tingkat pemula. Al-Fatuh al-Qurib Majid Syarah Bidayat al-Murid, kitab ini adalah karangan al-Imam al-Sibai, di dalamnya memuat tauhid akidah al-asyairah. Imam Ibrahim mencoba mensyarah dan menjelaskan isi kitab ini agar mudah difahami oleh para pelajar. Hasiyah al-Madni as-Sanusiah, kitab Matan as-Sanusiah dikarang oleh Imam Sanusi, seorang ulama mashab maliki yang teguh berpegang kepada mashab as-Syari dalam akidah. Beliau mengarang tiga kitab tauhid yang terkenal, sugra yang dikenal dengan nama Umul Barahain, wujtah kemudian beliau syarah sendiri, dan kubrah. Matan Sanusi yang disyarah oleh Imam Ibrahim al-Bajuri adalah sugra yang juga banyak disyarah oleh ulama lain, seperti Al-Hududi kemudian diberi hasiyah oleh Syekh Abdullah Syarkawi dan menjadi kitab pelajaran akidah didayah di Aceh setelah menghatamkan kitab Syekh al-Bajuri, hasiyah kifayatul awam. Kitab Matan as-Sanusiah ini menjadi bahan pelajaran kelas pemula di berbagai lembaga pendidikan ahlusunah wal-jamaah, baik di negeri Arab maupun di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Tufatu al-Murid ala syarah Jauharatu et-Tauhid, kitab ini merupakan syarah dari Matan Manzumah Jauharatu et-Tauhid yang sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu agama, hasil karya Syekh Ibrahim al-Lakani, beliau merupakan seorang ahli di dalam ilmu hadis dan tauhid, kitab ini memuat sebanyak 144 bait syair, banyak di kalangan ulama yang telah mensyarahkan kitab ini di antaranya Imam al-Bajuri. Imam al-Bajuri mencoba menumpukan segala kemampuannya dan kahliannya untuk mensyarahkan kitab ini, dengan cara mengulas dan memutuskan mana yang tepat dan rajih di kalangan ulama ahlusunah, beliau juga mengisinya dengan dalil nakal dan akal, kemudian beliau juga menyebutkan perbedaan pendapat di antara as-syairah dan maturidiyah di dalam sebahagian permasalahan. Dari keempat kitab Imam al-Bajuri di dalam ilmu tauhid dapat kita simpulkan bahwa beliau seorang ulama as-syairah yang kuat dan memiliki peranan dalam mengembangkan mashab as-syairah, kahlian beliau bukan saja di dalam tauhid bahkan di dalam segala disiplin ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, bayan, mantik, faraid dan lain-lainnya. Disebutkan dalam manakibnya, Sheikh Ibrahim al-Bajuri adalah seorang ulama yang amat mencintai suriyah Rasul Saw. Ia rajin mengunjungi dan berziarah kepada para ahli baik, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Salah satu bukti kecintaannya itu bisa kita lihat pada bagian akhir dari salah satu karyanya, Hashiyah ala Syari ibn Qasim. Al-Bajuri menampakkan kecintaannya dan semangatnya bertabaruk dengan ahlul baik nabi saw dan ulama salaf solih, khususnya Syed Ahmad al-Badawi. Dalam kitab karyanya tersebut, secara khusus ia menyarankan kepada siapapun yang menghatamkan kitab tersebut itu untuk membacakan hadiah fatihah bagi Syed Ahmad al-Badawi karena beliau menghatamkan penulisan kitab tersebut tepatnya pada hari Hail Maulid Syed Ahmad al-Badawi.